Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Ayumu Brands Channel Jadi di video kali ini Gara-gara kita lagi dirumah aja Lagi-lagi dengan hashtag dirumah aja Kita bakalan bikin konten Yang sesuai dengan dirumah aja Jadi karena Apa namanya aku sendiri Kesulitan untuk mencari konten yang Bagus buat dirumah Belum lagi rasa malu Belum lagi terbatas dengan Apa namanya suara dan lain sebagainya Jadi aku bener-bener Menyeleksi konten apa Yang harusnya aku kasih ke Youtube aku gitu So today we gonna Answer some question Jadi ada beberapa question pertanyaan Tentang seperti judul Yaitu pertanyaannya adalah Seberapa psikopat Jadi pertanyaannya itu adalah Mengetes berapa persen Tingkat psikopat kita gitu Jadi aku udah ngedownload Beberapa Pertanyaan Jadi pertanyaannya itu udah berserta jawaban Tapi aku murni dan asli Dan real Real Belum pernah membaca jawabannya Jadi aku baru Menyekrol Apa namanya Pertanyaannya aja So jawabannya bakalan kita Ungkap nanti terakhir setelah aku menjawab pertanyaan Disini ada 10 pertanyaan Tapi akan aku jawab hanya 5 pertanyaan untuk part pertama Jadi kita akan bikin 2 part Jadi part pertama ada 5 pertanyaan Dan part kedua ada 2 Eh ada 5 pertanyaan juga Jadi kita bagi biar gak terlalu lama durasinya Oke kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama adalah Nanti aku tulisin buat kalian disini Oke Pertanyaannya adalah Apakah anda Merupakan seorang yang selalu membuat perencanaan sebelum melakukan sesuatu Atau lebih menyukai sesuatu yang berlangsung secara spontan dan mendadak Aku langsung jawab ya Jadi kalau aku orangnya adalah Gak orang yang tidak bisa spontan Orang yang gak pernah bisa melakukan sesuatu hal yang ingin spontan Jadi dalam hidup aku Apapun yang aku lakukan Aku selalu merencanakan itu Aku sih Sejauh ini aku selalu merencanakan apapun yang aku ingin lakukan Kecuali ada beberapa hal yang memang kayak Ya udah terjadi aja gitu Terus meskipun rencananya banyakannya gagal Tapi aku selalu merencanakan sesuatu hal yang bakal aku lakuin Nah itu jawaban aku Pertanyaan yang kedua Ketika dihadapkan dengan sebuah situasi yang sulit Apakah anda mampu bertahan atau menyerah karena tertekan Gimana ya Ketika dihadapkan dengan kondisi yang sulit Apakah aku akan bertahan atau menyerah dengan keadaan karena tertekan Aku mungkin tergantung sih ya Ini tergantung banget Kalau misalnya kondisinya mendesak dan harus membuat aku bertahan Aku bakal bertahan Tapi kalau seandainya itu adalah keadaan Dimana aku bisa menyerah Dan tidak menyebabkan Apa namanya hal-hal buruk terjadi di masa depan Aku yaudah lah ngapain diributin lagi Bukan masalah besar yaudah lah Daripada tertekan tinggalin aja gitu Tapi kalau sesuatu hal itu Apa namanya Sesuatu hal itu akan menjadi masalah besar Dan berdampak besar nantinya Ya aku harus bertahan Apapun resikonya Apapun masalahnya harus bertahan lah Gimanapun ceritanya Karena nanti juga ada dampak yang lebih besar dibalik itu Kalau kita tidak menyelesaikan itu Jadi tergantung masalahnya apa Terus pertanyaan yang ketiga Eh yang ketiga Ketika dihadapkan dengan situasi yang berbahaya Apakah anda Apakah yang akan anda lakukan Yang pertama Saya mampu menghadapi situasi berbahaya ini Karena dapat membuat keputusan dengan cepat Atau saya akan meminta bantuan orang lain Untuk menghadapi situasi berbahaya ini Kalau aku secara pribadi Kalau ada situasi berbahaya Aku jelas dan pasti minta bantuan orang Jelas dan pasti minta bantuan orang Jadi udah kayak Gimana ya Kalau udah bahaya yaudah minta bantuan orang gitu Karena diri kita sendiri aja udah gak bisa nolong gitu Jadi jelas Kayaknya 95% Aku pasti minta bantuan orang Oke kita lanjut Pertanyaan nomor 4 Nomor 4 Di antara merah dan putih Warna apakah yang anda pilih Ini perlu gak sih kayak gini nih Merah dan putih Iya aku pilih merah aja deh Merah deh kayaknya Soalnya aku jarang banget pake warna putih Bener-bener jarang banget pake warna putih Hampir gak pernah mungkin Hampir gak pernah Kecuali ada event-event yang wajibkan Pake warna putih Atau putih baru pake warna putih Tapi untuk sehari-hari Aku no No white Gak ada warna putih Nomor yang terakhir Nomor 5 Untuk pertama ya Jadi nomor 5 Ketika bertemu dengan orang yang sangat anda sukai Apa yang akan anda lakukan Pertama kali padanya Apa ya Ketika bertemu pertama kali Apa yang anda akan lakukan Apa ya Yaudah sih senyum Terus diem Gimana sih orang suka Iya gitu gak sih kalian guys Kalau misalnya kalian ketemu sama orang Orang yang kalian sukain Terus kalian Ketemu Terus Yaudah Yaudah gitu Yaudah ketemu Terus Senyum Duduk Diem Aja gitu Yaudah dia jangan ngobrol Apa kayak gitu Jadi gitu sih hal pertama Yaudah itu senyum Aku pasti senyum Itu hal pertama Oke Itu adalah Pertanyaan Pertanyaan Part 1 Dari seberapa Psikopat aku Lalu kemudian Disertai jawaban aku Yang nanti kita akan cocokkan Dengan jawaban Dari si Yang punya tulisan Dari blog ini Jadi aku nanti Sertakan juga Web dan linknya Kalian bisa langsung Lihat disana Oke Nah Kita lihat langsung Menuju jawabannya Hmm Kodok-dekan ya Dek-dekan sumpah Guys Dek-dekan tau Jawabannya Oke Yang nomor 1 Tadi aku jawabnya Aku menyukai perencanaan kan Nomor 1 nya itu Adalah Menyukai perencanaan A Orang yang lebih memilih Menyusun semua agenda Atau rencananya Terlebih dahulu Lebih memiliki Kecenderungan Sebagai seorang Sebagai seorang psikopat Hal ini dikarenakan Karena Seorang psikopat Pasti telah Merencanakan Tahapan-tahapan Sebelum Harus Sebelum Sebelum Apa yang harus dilakukannya Secara terstruktur Oke I have One off Oke Good Apa Kemudian Yang nomor 2 Nah Sebentar guys Nah Kita lanjut ke jawabannya Nomor 2 Tadi berarti Jawaban aku Aku suka sesuatu Merencana Terencana Terus jawaban Si blog nya Orang yang suka Merencanakan itu Berarti ada Ada tanda-tanda Kok Kemudian Yang kedua Jawabanku Tadi Tergantung Suasana Ya Kalau misalnya Ada Apa Keadaan yang sulit Aku mampu bertahan Atau Akan menyerah Karena tertekan Tadi aku Bilangnya Tergantung Keadaan Jadi Aku gak Tahu Aku Karena Aku Berat-berat Tergantung Keadaan Kalau misalnya Itu Berdampak Ke depannya Maka Aku akan Bertahan Tapi Kalau enggak Ya udah Lepas aja Daripada Tertekan Dan sia-sia Dia bilang Nomor A Kalau Anda Memilih Untuk Mampu Bertahan Yaitu Sudah Merupakan Sikap Seorang Psikopat Untuk Mampu Bertahan Dalam Segala Situasi Dan Kondisi Terus Yang Kedua Kalau Anda Memilih Untuk Menyerah Karena Tertekan Sikap Yang Mudah Menyerah Dan Gampang Patah Semangat Sangat Bertantangan Dengan Jiwa Psikopat Yang Menyukai Tantangan Berarti Aku ada Setengah Kesana Setengah Kesana Oke Gino lah Nanti aku Taruhkan Pokoknya Taruh aja Disitu Kemudian Yang Ketiga Adalah Jawabannya Aku Cenderung Tadi Nomor Tiga Tadi Aku Jawabnya Aku Cenderung Meminta Bantuan Orang Lain Dia Bilang Gini Kalau Misalnya Anda Meminta Bantuan Orang Lain Sikap Ini Sangat Bertentangan Dengan Jiwa Psikopat Yang Cenderung Mandiri Dan Yang 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 Keempat Tadi Aku Milih Warna Merah Warna Merah Ini Tidak Ada Indikasi Seorang Psikopat Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Indikasi Seorang Psikopat Karena Warna Pada Dasarnya Mewakili Sebuah Emosi Warna Merah Adalah Berani Dan Semangat Warna Putih Sedangkan Warna Putih Adalah Warna Yang Sering Dipilih Oleh Psikopat Karena Warna Putih Cenderung Tidak Menunjukkan Emosi Apapun Karena Gua Ekspresifikasi Kemudian Yang Tadi Aku Jawab Nomor Lima Itu Apa Pertanyaannya Itu Adalah Apa Yang Kamu Lakukan Jika Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Kamu Sukai Pertama Kali Gitu Tadi Aku Bilangnya Senyum Kan Nah Dia Bilangnya Disini Berkenalan Apa Adanya Aku Enggak Enggak Mengajak Kekenalan Dulu Tapi Berusaha Membuatnya Terkesan Ini Pasti Aku Terus Sosok Seorang Sukopat Akan Mengupayakan Apa Saja Agar Orang Tersebut Terkesan Pada Dirinya Bisa Dengan Pembicaraan Yang Menunjukkan Wawasan Kekayaan Kedudukan Atau Bahkan Menyanjung Orang Demi Mendapatkan Kepercayaan Berarti Intinya Gini Di Lima Pertanyaan Ini Aku Punya Satu Aku Berarti Dari Lima Pertanyaan Hanya Dua Pertanyaan Yang Mengindikasikan Aku Punya Kecenderungan Ke Arah Sukopat Jadi Tidak Berarti Aku Tidak Gimana Sih Iya Karena Mungkin Aku Orang Yang Ekspresif Jadi Untuk Ke Arah Sana Ya Udah Orang Aku Nanya Seja Keliatan Marah Juga Keliatan Apa Apa Juga Keliatan Jadi Yaudah Nah Itu Part Pertama Guys Thank you For Watching Kita Lanjut Ke Part Kedua Kalau Misalnya Kalian Pengen Tahu Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Comment Don't Forget To Subscribe Like Dan Comment Gitu Bantu Aku Untuk Bertumbuh Di Channel Ini Thank You For Watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh We If P Wabarakatuh B money Ba irresponsible priorities Reg Oct Well videos Türk g Can Bo finans B